hai hai guys pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sekalian mereview firmware SPC l52 Pro atau P bintang ya guys buat kalian yang ingin melakukan flashing mengatasi bootloop lupa pola atau lupa password firmware ini sudah tested di kami jadi kalian bisa langsung menggunakannya untuk mendapatkannya kalian bisa langsung mengunjungi tautan di bagian deskripsi bawah semua file sudah lengkap jadi kalian bisa langsung mendownload file ini dan menggunakannya ya guys nah untuk menonton lebih lanjut kalian bisa simak terus video ini ya guys filmware SPC l52 Pro atau P bintang jika kalian sudah mendownya silahkan kalian kumpulkan di komputer kalian kalian extract terlebih dahulu SPD upgrade tool kami katakan sekali lagi firmware ini sudah tested untuk mengatasi bootloop ya guys jadi kalian tidak perlu lagu menggunakan firmware ini sekarang kita coba review mengenai firmware ini kita extract dulu SPD upgrade tool kemudian kita extract filmware nya ini adalah filmware nya filmware ini mungkin kapasitasnya atau ukuran file nya sekitar 1 GB jadi tidak akan menguras kota internet kalian ya guys kalian bisa cukup menyiapkan kota internet sekitar 2 GB atau kalian memiliki jaringan wifi kalian bisa mendownload nya dengan puas ya guys tidak perlu takut kota internetnya habis Hai Oke sambil menunggu extract file selesai jika kalian melakukan flashing kalian bisa charger terlebih dahulu device kalian dengan daya baterai sekitar 50% ya guys ini untuk menghindari ketika flashing nanti berhenti di jalan karena baterai habis karena kondisi baterai sangat mendukung untuk memperlancar proses flashing yang ini guys Sekali lagi kami katakan firmware ini sudah tested untuk mengatasi bootloop dan lupa pola ya guys Hai jadi kalian bisa langsung menggunakan file ini untuk bisa bekerja hai 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 guys isroq file masih cukup lama karena tergantung dari file-nya gespekt the selanjutnya kita ekstrak STI USB driver speed drumnya jika di komputer kalian belum terinstall USB driver ini kalian bisa install terlebih dahulu nantinya tapi karena kita akan mereview mengenai Vimear ini jadi kita tidak perlu menginstall terlebih dahulu kita ekstrak terlebih dahulu untuk melihat drivernya ada 2 driver yang harus kalian install nantinya ya guys dan untuk kalian yang ingin mengetahui tentang cara flash atau menginstall firmware mengatasi bootloop SPC L52 Pro atau P bintang kalian bisa mengikuti tutorialnya di video kami selanjutnya kalian bisa mendapatkannya atau tanya melalui bagian deskripsi bawah ini adalah drivernya yang nantinya bisa kalian install ketika ingin melakukan flashing untuk mengetahui cara install kalian bisa simak video lanjutan kami di bagian tautan bagian deskripsi bawah ya guys ini adalah drivernya kemudian ini ada driver satu lagi kalian bisa sesuaikan dengan komputer kalian oke kita kembali sekarang kita lanjut untuk membuka file spd upgrade tool buka folder nya dari hasil yang sudah di ekstrak kemudian jalankan aplikasi reset download ya guys hingga terbuka di komputer kalian seperti contoh di layar seperti ini kemudian kita mulai kemudian kita mulai untuk menambahkan file pack dari spc l52 pro atau P bintang kita pilih load packet atau tombol pengaturan ini adalah file nya file ini berada pada folder yang sudah di ekstrak tadi contohnya seperti ini kita lihat folder nya nah ini file akan di load ya guys jadi kalian bisa bersabar untuk menunggu seperti ini dia akan proses loading kemudian selamat menikmati terima kasih terima kasih nah fresh loading selesai kalian bisa langsung menggunakan firmware ini untuk mengetahui tutorial tentang cara flash spc l52 pro atau P bintang kalian bisa langsung menyimak tutorial kami di video lanjutannya ya guys oke mudah-mudahan review firmware ini bermanfaat ya guys selamat menikmati ya guys